Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdayi wa fi ni'amahu wa yuka fi masjidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawn bittin Amma ba'du, hadaratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro asadid, poro tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun angkatan TNI Polri Engkang sangat kau lho hormati Engkang sangat mboten kesupen inggi dumatang sedoyo Jamaah pengawasan kitab syarhil hikam Engkang minulyo Alhamdulillah wa syukrulillah Kuloso panjenengan sedoyo Tasih binaringan rahmat inayah mawfiroh Saking ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kuloso kali panjenengan sedoyo Saged kepanggian Wonten ing Radio Warna Pasurwan Kulokali panjenengan sengaja pada kesempatan menikau Badih ngangkat Pengawasan Engkang dipun-pundut Saking kitab hikam Katosak derengi Ngi menikau ngelerasi Sakniki Kanggi panjenengan Sengas to kitab Tepak nomor Tikang dosos tunggal Pas tengah-tengah Bapak-bapak Ibu-ibu yang kangkuloh hormati Monggo kita melayin Bismillahirrahmanirrahim Qala rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi'ulumihi Fidharaini amin Bismillahirrahmanirrahim Wa aslu kulli ta'atin Utawe asale Saben-saben ta'at Saben-saben ibadah Nopo maksudi ta'atniku Aimwafikotin tegesi Panggawi nyocoki Lil'amri maring Perintai gusti Allah Wa nahyi Lan larangani Allah Wa yakzatin Lan iling Ilingi ati Tangini ati Aidu khulin tegesi Malbu Fi hadratirrabi'ing Dalam ngarsani pengiran Wa tanabbuhin Lan tangi Lima maring barang Kesenengan Iku adamur ridho Orah anani ridho Mingkah saking shiro Anha saking nafsu Fa'inna man Mongko sademani wong Lam yardho kang Ora ridho Soboman annafsihi Saking nafsu nimman Huta ing Langsung ing pun Ani nikya anli takdiyah Annafsihi Saking ing nafsu nimman Lam yas tahsin Mongko Orah milang-milang Bagus Soboman Halaha Ing tingkai nafsu Walam yaskun Lan orah Antang soboman Ilayha Maring nafsu Bapak-bapak Ibu-ibu yang Kangkulah Hormati Kiyai musa nebdawa Wa aslu Kuli ta'atin Wa'ifatin Wa'yakawatin Adamur ridho Mingkah anha Ay'anin nafsi Asali menungso Iso ibadah Datang gusti Allah Asal usuli menungso Saget cakang nyembah Datang gusti Allah Niku nopo Arti nih Sing diarani ibadah Niku nopo Sing diarani Ta'at niku nopo Ta'at niku maknani Nuruti perintah Ngedui larangan Nopo sing dati perintah Gusti Allah Satu misal Panjenengan sholat Sing isu ndadek Nowong niku cakang sholat Mulai cilik Sampi tuwe Niku nopo Kadang-kadang Tiangkan sok takon Kuloni kiyok nopo Kuloni konek sembahyang Niku kolo-kolo Kadang Kuloni tepak Jembarati Kuloni sholat terus Tapi Kuloni tepak Sumpak Kuloni boten sembahyang Nopo sakjani pengaruh Sumpak niku datang Kuloni Kok isu ndadek Kuloni boten sembahyang Mesti nih antara Sumpak kali bunga Niku sami Namun yang terjadi Bada diri saya lain Lek sumpak Malah Kuloni boten nanti sholat Lek sembahyang Kadang kebabas-kebabas Kapan Kuloni kising katini Istiqomah ngelakoni sholat Dan apa yang dapat menyebabkan Kitain istiqomah Melaksanakan sholat Jawabannya Adamur ribo mingka anha Kuloni kali panjen dengan Ojo selalu Nuruti kekarepani nafsu Kekarepani nafsunya bukan Sobo di gugah Tepak ngantuk-ngantuk Apa maning turuni Sekitar jam setengah telu Katik sak durungi turun Sampian makan disik Wabot Kadang-kadang Nengendasi kucak Ya apa caranya Sing sekiranya tangi Sembah yang sobo Kekarepani nafsunya kurangon Sekulah jelas Tak takok nengang panjen dengan Sobo si pak Wong sing gak seneng turu Sinten Wong sing gak seneng turu Wabih menung suani ku seneng turu Nekes senengane panjen dengan Neng turu ku sambian kurangi Pertama ngurangi panjennya abot Tapi ketika panjen dengan Sampun kulino Kulo yakin Panjen dengan akan mudah untuk Mengurangi Bahkan menghilangkan pun bisa Wanten tiang hobi ini Ganta-ganti pasangan Lanango uto wedo Nek wedo Tarulah bahasa Sing paling say Neku pelacur Wong lekwisgaruk kadung Ganta-ganti pasangan Neku mesti nandek hati Neku anak takon layo Orang lain kok iso Ngerasak nobojo Nek siji Nekka di ganta-ganti Padahal awak kuiki Rasanya rek wedo Satus lebih Tapi kenapa saya enggak bisa berhenti Nah koncokku itu bojone sitok Mulai urif sampai matik Deku ngerasak no Neku ngerasak no Nek siji Lah aku sampai satu Sintar rasak no Neku kurang air Apa penyebabnya Neku ngeu Tombo nipak nek siji Orang katik panjen dengan jaluk wiritan Tidak usah Lah pokoknya Ngerasak no Uang urusan nafsu Sudah di jaluk wiritan Iku remean Dik sampean dewe Apa reme Keinginan anda Untuk nyinuk Iku sampean angen-angan Mari di angen-angan Remen dewe Yang paling besar pengaruh manusia Untuk bisa berhenti Dari perbuatan maksiat Adalah dirinya sendiri Ono uang pegawai kantor Utau pemerintah Seneng ane korupsi Tok Ono karapan Proyek Mastinya dialokasikan Hanya Umpaman ini Kipetung ewu Petung juta Nang sampean Di anggar Norong puluh juta Terus sing telulas juta Iku nangendi Sampean sudah tahu Kalau perbuatan ini Melanggar perintah syarat Tapi krono panjen-angan Sedang berkuasa Nggak kerosol Mesti ini panjen-angan Iku takon di hati Ya opo caranya Aku isoleren Toko penggawaian Sing koyok ini Ini adalah Sifat manusia Secara umum Bukan hanya pejabatnya Tetapi kadang-kadang Orang yang di kanan kirinya Itu keinginannya juga sama Nun seu Duduk mei panjen-angan Tok Senajana Yazid Bustomiku Yoko yuk Ngunu Podo mawan pak Lu opo Kok gak isoleren Penggawaian korupsiku Terus Ya opo Caranya leren Caranya leren Pak yang jelas Adalah Panjenengan Harus Ngerim Mencurigai Keinginan anda Untuk Berkorupsi Menambah Kekayaan Dengan jalan Yang tidak semestinya Sampai angen-angan Laya dunia Kuong wis abak Montor Ya wis duwe Omah Ya wis duwe Panah Ya wis Saarat-arat Kurang apa Sampai ango si kurangai Katanya mati diuntal Tanang sampean Nang kuburan Katanya katut Tunya sampean Di angen-angan Laya wis Mari di angen-angan Iya wis Cukup Sampai angen Sampai angen Sampai angen-angan Sanpean Setelah mendengarkan Pengajian Setelah Satu Fatwa Lebuk Nah hati Nih Remen Dewi Penggawaian Iku Lek Sampai Andak Ngerem Dewi Penggawaian Senaja Nadid Demu Menung Sosak Donyo Dike Pro Ondasih Sampai Matih Saya Sampai Lek Sampai Boten Ngerem Nafsuni Lek Nafsuni Direm insyaallah insyaallah apa pak tidak senang dengan duit istilahnya menungsa aku malah tidak harap dengan duit orang yang pintar aku boleh kita duit melirik orang goblok kita duit melirik orang sedangkan kita duit tidak melirik orang yang pintar orang yang pangkat kiai ustad agus aku aku ini kita duit mesti melirik tapi tergantung dengan cara bagaimana dia ngerem nafsuni maksudnya diblong ngetan kabe ngetik kabe udah marik sampai mati lenda ngantik mati sampai tidak kira leren korupsi yakin yang berilmu masih ditelis sampe kiai ditelis apa maun karena itu adalah watak menungso seneng nang barang yang dilarang ini watak yang menungso keseneng ini sampe rem dewe ada murribah mingka anha ojo diridani penggawai narapsu ini sampai ridani tidak mari didukung terus aku kudung ini aku kudung ini dalam apa bisa karepi dari lawan si karepi mingka mingka perempuan kudu tekan dengeru kerempuan dewe lelidak direm lelidik buantar montor niku nabak jenduar langsung mati di nyeru tapi lelidik diberingati direm dengan kesadarannya sendiri tidak kira nabrak orang hidup juga tak jauh seperti itu orang urut ada kayak orang nyopir mobil nyopir mobil ini harus ngotong itu persis pun karena orang nyetir awal itu nyetir mobil ini jadi orang nyetir direm wah ngeslong, gak kita apa-apa tabraik ke apa tapi kayak direm di nafsu ini dicurigai ojak percaya dengan montor wah montorku ini hebat tak buantar-bantar masih ngerem mepet, gak kira gak ngututi masih tak rem dada, gak kira gak ngututi sampai terlalu percaya dengan yang jenengi montor, wah kiri kodak-kodakan karut truk jarak emek seprapat meter cuut, apa kok ini nyopir dimburi ini truk dengan jarak seprapat meter karena dia terlalu percaya kepada mobilnya yang baru jarak seprapat meter direm isoknya sampai durung kenek yang jenengi ke karapani setan durung kenek ke karapani mobil Allah punya gendak lain sak anya roko ya opo sak makan roko ya opo rem sampean lewis kenek nafsu blong hajur kronokulo palembang jeneng terlalu percaya dengan montor sistem dik do nyok terlalu dipercaya percaya dengan sistem yang rasional sing tak melanggar perintai gusti Allah itu tak wah zaman saat ini lewis kenek nyedek-nyedek dedek-dedek dengan barang haram masak isok katini berhasil jadi ini sintan isok mak orang berhasil itu tidak harus melanggar perintai gusti Allah langgekulokan isin nah lewis kenek nyedek sukses lah isin niki berarti panjendengan membela nafsunya lewis kenek nyedek yang buatan bela nafsunya otomatis yang dibela adalah kepentingan umum jadinya apapun yang anda harapkan apapun yang anda perjuangkan semuanya menyandar pada kepentingan secara umum nek wantan manfaati kanggeh maslahat umum landiri daigus di Allah semoga cita-cita saya berhasil top sampe dati umpamu anda tidak berhasil ya berarti tidak keberhasilannya itu jelas lebih baik daripada anda berhasil niku asal ibadah wayak zotin asal iwong iling ya muten kuten tiang ngomong kadang-kadang pulau niki yuk nopo lak kadang-kadang kekarapan koyok kalap kulau niki terkenal kasar nang menungso watak kulau niki keras kulau niki wangi sabar menang tapi lak disalahi kulau niki ngga iso nyepuro nung sewu lak sampean ngomong duduk sampean tok kawabih menungso watak koyok ngotan ngewis jelas lho wanten di hadis dawa negusikannya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a'da aduwika nafsukallati bayna jambayka mungsu siros yang paling jahat iku duduk maling mungsu siros yang paling jahat iku duduk pencopet duduk perampok duduk koruptor yang jariku lawau duduk mungsu sampean yang paling jahat iku nafsuni dewi masya Allah kalau hanya panjenengan berhadapan dengan maling panjenengan mungkin hanya berhadapan dengan satu resiko apa digepuk lak kene iso mati atau apa itu mati nih lak panjenengan mati kene gepuk maling insya Allah termasuk mati yang didolimi suargo tapi lak panjenengan berhadapan dengan nafsu anda berperang panding melawan nafsu wah ini resikonya besar panjenengan akan menjadi orang yang celaka dan menyesal selama hidupnya di dunia maupun di alam akhirat di tunyo sampean ono di tahanan mergo salah di akhirat panjenengan juga ditahan ono di neroko mergo panjenengan duit du sonang gusti Allah mergo panjenengan selalu nuruti kekarapan nafsu sehingga panjenengan tidak bisa sadar dielengno malah dalil dielengno awa'i berbuat salah dielengno wong malah mengeluarkan argumentasi yang menurut pendapatnya argumentasini dewe itu lebih masuk akal ketimbang tegorani wong liyo wong pinter langotan pak kalau orang sudah merasa pandai kalau orang sudah merasa jadi kiai jadi ustad ditegor ini aku marah pak apa nafsu ustad bisa tidak dhukur nafsu kiai bisa tidak dhukur apa yang saya lakukan apa yang saya santri apa yang saya santri wah wong niku iso hormat nang kiai lak duduk kiai wong niku iso hormat nang haba'ib lak duduk haba'ib utawa kiai tapi gak ngerosok kiai haba'ib gak ngerosok haba'ib artinya pangkat di dewe diangkat dewe yuk napa maksudnya pangkat di dewe diangkat dewe napa kelawan nulis jenengi al-mukarram kiai haji aaa dan sebagainya betul ngangkat pangkat atau ngangkat derajat di dewe itu caranya dengan menghormati orang lain keliru pangkat di dewe ambil nulis pangkat tulisannya kiai haji titel ditulis rangkap itu nonsewu wong tambah belen tapi pangkat penggawin ini sopan gak tul maketul kulo yakin kulo yakin wong pasti seneng datang pangkat jadi ingat cara menghormati diri sendiri bukan dengan menulis pangkat atau apapun di pinggir-pinggir nama kita atau memasang atribut sehingsikirani wong sungkan duduk leono wong hormati panjenengan krono pangkat itu tandanya mereka menghormati panjenengan boten lillahi ta'ala panjenengan dihormati orang karena masih punya jabatan iya seks duwe mari ngono sampai gak ada jabatan sampai tapi kalau orang berusaha untuk mengangkat derajatik kelawan coro menghormati orang lain dia bangunkan dirinya dari keinginan untuk dipuja orang lain sehingga dia memuja menghormati orang lain aku yakin wong bakal menghormati panjenengan ngujuk keliru gak usah panjenengan memaksa orang untuk menghormati sampai gak usah sampai 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 kiai kiai tambah tanpa pangkat di pejabat tambah di geruduk di uang tambah jabatan rebutan uang dari pengadilan kejaksaan diusut siji siji akhirnya mati di tahanan tapi kiai teman-teman kiai aku yakin insyaallah cendekian cendekiawan aku yakin insyaallah dia akan mati dengan keadaan tenang tanpa ada gugatan dari kanan atau kiri karena dia selama hidupnya selalu bangun caranya 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 nafsu di pelu makna di ngamik karepe dewe tidak tidak ngamik karepe dewe ini aku akan salah waifatin lan asale iso ngedoy kesenangan nopo caranya tetap mencurigai nafsu kita karena setiap orang yang selalu mencurigai nafsunya maka dia tidak akan selalu menganggap baik pekerjaannya sendiri sampai ke karepan umatku kudung adep mulan apakah sebab-sebab itu cocok karusara apa tidak cocok oke terus no le tidak cocok diterus no aku senang aku dwe mobil apa apa aku dwe api terus no le apa le aku tipe montor jane an kocoy reng koc peteng apa le koc peteng le le koc peteng ketika anak di jero tidak kita uang le terus le du montor koc peteng tidak kita uang apa perlu ini kene tiga wikaya mobil goyang lah maksiat nangkusti Allah ojok di terus bahaya niku iku jenengi montor sampe setir disesuai kalau kekarpan kepentingan nafsu nedewe ndak anak kaitan karo ibadah nangkusti Allah sampe di omah api apa kekarpan di omah api ya ibadah ku si cimbungan no bojo cimbungan no anak nomor luru panggilan di omah kersani jembar nomor telu omah cek nik kerasan sebab omah api bagus tapi sampe di omah anjar sebab apa kok kubing di omah panas akunang tonggo mulai tonggok kuduma tingkat telu aku kuduma tingkat tak ningkat elek ojuk diterus no lo leon ong andani niku timang timang di angen angen koyok bender wong andani lo lewis ono siasat koyok koyok bender sampe angen angen ojuk dibuak beleng saken sampe an pak wam angkana biadal was wisoponi wong singgada kanamong koono sopemen mutanabian iku wong kang iling mutayak kizontur wong kang tangi utawa melek atini sopemen lita wariki maring ngambahing piro-piro perkoro kang anyar teko maring menghadapi piro-piro perkoro kang anyar teko wal awar ridilan piro-piro perkoro kang tegesi tegesi piro-piro perkoro kang anyar tiang ni kulek maka dia akan selalu teringat ingatannya setiap ada keinginan yang baru dalam dirinya sampai sak dawan ini sedih ini kepingin apa sampai aku kepingin makan bakso apa aku kepingin makan bakso ya saya tidak iling sembahyang soalnya aku tidak makan bakso kira-kira sebulan sampai sembahyang tidak bisa kepingin makan bakso terus sampai makan bagus ini hati api tiba-tiba kok kepingin makan kok kepingin makan maneng barang tas makan aku ini kepingin makan perlu dicurigai selalu cemburu maka setiap sesuatu yang datang kepada otak kita itu akan diasak dengan bagus buat memrojek dilakukan dengan makan ini ada duit dikondukur ini dari kantor kasih kepala bagian seksi kepala kantor departemen agama kepala dinas pendidikan kepala pertanian perikanan kehewanan perhutanan ada duit dikondukur lihat ini terbentik ini kira-kira telung mil tidak kentit dengan didik enak telung 100 juta anda punya keinginan seperti ini seperti orang yang sampai nasihati awak nasihat kira-kira ketika saya ngentit uang seperti ini apa akibat setelah itu yang pertama yang kedua perbuatan saya ingin ngentit duit koyok niki benar apa tidak benar jalan yang salah dibagain manapun akan tetap menjadi salah gampang jari orang kuno ditutupi apa mesti di ke orang meru di jalan yang akan ditemukan salah keliru mandek ini ditemukan selamat ditemukan salah ditemukan api merga ngelegak keinginan keinginan oke terus keinginan tapi awas resiko ditanggung sendiri ngoten menemukan yakudhi ya tamakan wabitayakudhi lankelawan niti-niti lankelawan mele'iati ya tamakanu kongang sopaman mintafakudi khawatirihi saking niti-niti ing piro-piro kerentak iman wa mura'ati alang ngerakso ing khawatir wa indah dhalika lain dalam nalikani mengkunu-mengkunu tamakun takhammada dadi sirno dadi mati opo nironu syahwat piro-piro syahwat singkoyok geni dan ini termasuk idhafatul musyabbah behlil musyabbah mengidhafahkan barang sing disrupakno nang barang sing den gawis rupo falayakunumongkorano laha kadwishahwat alaihi ikumlaratinga tasiman opo gholabatun menang walaku watun lan ora kekuatan fayat tasifumongko persifatan sopaman khinaidin ing dalem nalikani kilayakunulaha alaihi gholabatun bilifati kelawan kerakso wa idha tasofalan arikalani persifatan sopong bidhalika kelawan mungkunu-mungkunu ifah karena mungkoono sopaman ikumutajani ban wongkang ngedoi sopaman liku lima maring saban-saben barang naha kang nyegah sopwa Allah anhu saking ma muhafidhan turkang reksuala jamii ma ingatasi sekabiani barang amaro kang merintah Allah s.w.t kelawan mak wadhalika utai mungkunu-mungkunu mutajani banliku lima nahallahu anhu muhafidhan ala jamii ma amaro wikum makna toatilah maknanya toat ingkusti Allah s.w.t bapak-bapak ibu-ibu yang kangkul hormati tiang ni kulek wisatini selalu iling maka hati itu di setiap saat juga akan dapat menjaga kerenteki hati setiap saat onok barang anyar teko diangen-angen onok barang anyar teko diangen-angen onok wonggejak mangan diangen-angen onok wonggejak mancing iwa diangen-angen onok wonggejak sembahyang diangen-angen kuabeh keinginan yang datang dalam nafsu itu diangen-angen lu uang ni kulek wis iso ngangen-ngangen setiap sesuatu yang datang pada angen-angennya maka dia itu akan mati syahwatnya jadi wis tak dikepingin pun rosok kepingin ini kuilang lahat dikepingin yang apa kai teko onokgejak mangan diangen-angen perlu apa katimangan uwa tengilwe kepingin warak mari ngoten diangen-angen maneng sing dipangan barang apa teko sopo mari teko sopo halal apa enggak suci apa enggak jadi melakukan satu tindakan diangan-angan dengan cara berlapis-lapis krono ati ini tangi jadi lewis ati ini tangi setiap barang yang menjadi iki keinginannya iku selalu dicurigai akhiris sahwati mati lewis sahwati mati keinginannya gak kuat seberapa terperanjak kaget kronono wong ngilono awak ketepakannya ke lading langsung ngamu patik je sabah jel dipisui tak tahu sengkok ngadek katini bacok uwang keinginan kanggin bacok uwang sampe nangen-angen apa perlu ni aku bacok uwang setelah tangi keinginan apa perlu ni bacok uwang sampe nangen-angen sopo sengkati tak bacok iki dulur dulure sengkati dibacok caca adik misanan paman tonggo teparu tonggo iring tonggong buri tonggong ngarep terus sebab aku katini bacok iki yopo sakmarini bacok akan terjadi apa terus li aku ndak bacok katini yopo niki sampe nangen-angen jari ni wong nakal aduh monda iye tak jati matiin oren lungge pancani perbuatan yang jelas dilarang oleh syarak ni tu akan jauh dari kita kalau hati kita selalu bangun seperti ini oley wong ni ku isong lakoni maksiat mergo atini lali mergo atini wis turu lewis koyok ngeten maka dia akan sulit untuk terjebak dalam melakukan larangan Allah dan akan mudah untuk melakukan sesuatu yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak ibu-ibu yang kukulah hormati menikau yang kukulah dalam terangaki pancani kitab hikam masya Allah sangat sayini poro rawo kukulah kali pancani enggak perlu menyalahkan orang lain hati kukulah sampean dewi ini perlu disalah sampean bermusuhan dengan orang jangan orang itu disalahkan hati sampean dewi sampean gerayai apapun yang terjadi kepada diri kita tetap sampean jangan lari kepada orang karena orang itu nanti di kuburan ini enggak perlu sampean dan sampean di kuburan sampean tidak akan dibantu orang lain orang lain pun tidak akan dibantu sampean besok di kuburan ini aku dewi-dewi cak pagi di kuburan ini kesampian bengse beng, bik, dibi mohonlah bik, dibi apapun yang akan anda lakukan kutu epek-kertibi je aden tebe lain orang senajan keluarga Edewe bahaya kalau anda berpikir sesuatu digantungkan kepada orang lain milo ngaji kitab hikam monggo kita istiqam makan mandarmuko barokai kitab hikam meniko kulo sopan jenengan datu setiang engkang sehat dhu hiron wabatinan amin amin ya rabbal alamin sakmentan engkang saketal lamaturake salalu putih kulo nyukun akungipun pangapun dan akhirul kalam wallahul mafiqla akum tarik walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati